Hai guys, Assalamualaikum Hari ini aku mau review lip cream yang enak banget dipakenya Yaitu adalah Zabjuri Lip Cream Made Kayak gini bentukannya Packagingnya kayak gini Ada 3 warna yang bakal aku review kali ini Dan ketiga warna ini adalah warna nude Yang cocok banget untuk kulit-kulit warna medium Atau kalau kamu pengen tau gimana reviewnya Dan warna yang kayak apa yang cocok Sama warna kulit kuning langsat atau medium Keep on watching Seperti yang aku bilang sebelumnya Kali ini aku mau review lip cream Yang warna-warnanya Yang cocok untuk kulit kuning langsat Kulit aku termasuk kuning langsat yang ke arah coklat Jadi bukan kuning langsat yang ke arah fair Tapi kuning langsat yang ke arah coklat Jadi aku dapet project review ini dari Closet Indonesia dan juga Zabjuri Dan aku disuruh pilih 3 warna lip cream Zabj Yang aku suka Sebelumnya pihak Closet ngirimin aku kayak cat Warna kulit fair ini kayak gini Warnanya ini-ini-ini yang kulit medium Atau kuning langsat yang kayak gini Yang tan warnanya ini Yang dark warnanya kayak gini Dan karena kulit aku medium Dan aku suka banget sama warna-warna nude Jadi aku pilihlah semua warna nude Yang diperuntukkan untuk kulit medium Atau kulit kuning langsat Akhirnya aku pilih Itu adalah si 090 Coral 020 Nudy Dan satu lagi 010 Peach Nah tiga-tiganya ini warna kesukaan aku banget Ternyata alhamdulillah pas dateng tuh sesuai ekspektasi aku Jadi aku gak mau lama-lama lagi Aku mau langsung kasih swatchesnya Dia warnanya tuh coklat ada hint orange-nya juga Terus dia juga ada Ada warna pink-nya juga Dia coklat Ada hint pink-nya 090 Coral Tempuran pink Coklat Dan ada hint orange-nya juga Ini aku suka banget karena Aku biasanya kalo pake lip cream yang ada warna orange-nya itu Seringnya bikin kulit aku keliatan kayak kusam gitu Kalo orange-nya kayak komposisinya gak pas gitu Cuma kalo yang si Coral ini Dia pas banget Warna pink-nya pas Warna coklatnya pas Warna orange-nya pas Jadi di aku juga kayaknya cocok-cocok aja Dari segi packaging Dia tuh termasuk yang unik ya menurut aku packaging-nya Karena biasanya kalo buka lip cream itu kan kita kayak gini ya Kita buka gini Tapi ini gak perlu Jadi tuh cara kita untuk ngebuka packaging-nya itu tinggal ditarik gini aja Kayak buka Apa ya Kotak permen kali ya Terus nanti kita tinggal ambil lip cream-nya Di kotaknya juga ada keterangan shade-nya Disini juga ada tanggal expired-nya Sama logo halal dari MUI Packaging intinya si Zap Beauty ini bening Jadi kita bisa liat warnanya Ini menurut aku warnanya sama persis Kayak yang kita swatch di bibir Sama yang keliatan dari packaging-nya itu sama persis Karena emang ya dia bening Dari segi aplikatornya Aplikatornya tuh pipih mulai dari ujung bawahnya Kalo aku sih gak ada masalah sama aplikatornya Menurut aku nyaman-nyaman aja dipakenya Cuma emang harus agak hati-hati Karena dia mulai memipih dari ujung bawah Maksudnya kalo kita apply ke bibir Bagian yang mulai pipihnya itu kan agak besar ya jadinya Jadi emang harus hati-hati aja biar dia gak beleberan Terus kalo dari segi tekstur Jadi teksturnya tuh creamy Tapi gak terlalu pekat banget Enak dipake gitu loh Bukan creamy yang pekat Dan jadi kayak kering gitu gak smooth banget pas di apply Pigmentasinya juga bagus banget Pas aku apply di bibir itu Dia bisa nutupin warna asli bibir aku Di bibir aku tuh pinggirnya ada kayak warna yang gelap gitu Jadi itu bisa nutupin Selain itu dia juga gampang banget di blend-nya Di apply-nya gampang banget Gak ada patchy sama sekali Pas dipakenya juga nyaman banget Bibir tuh gak kerasa retak-retak gitu Gak kerasa kering Karena dia punya konsep kayak menanamkan skincare Atau menanamkan kayak perawatan kulit gitu ke dalam lip cream Dan kita jadi tambah cantik karena pake lip cream Kita juga bibirnya tuh jadi sehat Kerasa lebih lembab kayak gitu Dia hasilnya matte Dan bener-bener transfer proof Kiss proof Gak lengket sama sekali Nyaman banget dipakenya Dan untuk dia nge-set jadi matte 100% Itu gak butuh yang waktu terlalu lama Cukup sekitar 1 menitan Aromanya juga lembut Kalo aku sih gak ada masalah sama aromanya Karena dia aromanya gak nusuk banget Jadi menurut aku kayaknya aman aja untuk dipake Sama orang yang mungkin gak terlalu suka sama wangi-wangian Tapi ini lembut banget kok pokoknya Dari segi ketahanan si Zapp Beauty ini juga menurut aku Oke Nama aku gak makan makanan yang berminyak Dia aman banget warnanya Tetep bagus Warnanya sempurna Perfect Tapi kalo aku makan makanan berminyak Itu emang dia pudar Terutama di bagian dalam Nah aku rasa semua lip cream kayak gitu Jadi wajar Jadi lu khawatir kali ya Kalo misalnya lip cream itu kita pake makan berminyak Dia tetep warnanya tetep on Tetep stay gitu Malah aku justru takut Buat kamu yang punya bibir sensitif atau kering gitu Gak usah takut untuk pake Zapp Beauty ini Karena dia itu mengandung moisturizer Juga vitamin E Yang bener-bener melembabkan bibir Aku ngerasain banget Bibir aku lembab pake ini Terus dia juga gak mengandung paraben Dia juga gak mengandung alkohol Dia aman banget untuk kita pake sehari-hari Dan yang paling penting lagi Dia udah punya logo halal Dan dia juga udah daftar Bepom Jadi aku ngerasa makanya tuh Aman, nyaman, perfect Jadi menurut aku Zapp Beauty ini Bener-bener bekerja sesuai dengan klaimnya Dan aku suka banget Ini jadi salah satu lip cream yang bakalan sering banget aku pake setiap hari Karena emang warna-warnanya aku suka semuanya Udah gitu teksturnya dan segala macemnya bikin aku nyaman Dan yang jelas Dia ada skin care-nya di dalam si kosmetik ini Jadi aku suka banget Sebenernya Zapp Beauty ini punya 9 shades Si masing itu harganya 150 ribu rupiah Zapp Beauty ini bisa kamu beli di Zapp Clinic di seluruh Indonesia Begitu aja yang bisa aku sharing Yang bisa aku review tentang Zapp Beauty lip cream ini Mudah-mudahan bermanfaat Thank you so much for watching Bye Bye 日 Subscribe Yuk Gib �들 Sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax